Apa? Kakakku mau datang? Oh, tunggu dulu. Katakan kalau aku telah salah dengar. Maaf, kau tidak salah dengar, Teo. Katanya, dia sangat rindu padamu. Sehingga apapun yang terjadi, dia akan datang dan menemuimu. Hahaha, kakakku bilang rindu padaku. Hah, dia memang pembohong. Ya, aku sama sekali tidak rindu padanya. Bilang saja, aku sedang sakit ya. Tidak tunggu. Bilang padanya, aku tidak ada di markas. Bagaimana kalau kau sendiri yang mengatakannya, Teo? Datang ke bandara besok jam 5 sore. Sena dan Ian akan ikut denganmu, setuju? Ini penyiksaan. Mimpi buruk. Ada apa dengannya? Kakaknya Teo akan datang besok. Kakaknya Teo? Hei, Teo, kau tidak berlatih. Aku sedang tidak ingin melakukan apapun sekarang. Oh, apakah kakakmu seburuk itu? Dia itu bukan kakakku. Dia bahkan sudah seperti musuhku. Musuh? Sejak kecil, dia tidak pernah berhenti mengganggu ku. Semua harus mengikuti caranya. Dia selalu menyakitiku dan membuat hidupku sengsara. Ayo berangkat. Lihat, ada kebakaran. Dia mengambil semua yang menyenangkanku. Semua yang enak diambil juga. Aku tidak tahan dengan kakakku. Dia membuat kulit merinding. Siapa tahu, mungkin dia sudah berubah. Apa kau baik-baik saja? Iya, terima kasih. Sudah, pasti seorang model. Benar-benar orang yang baik. Di sini, Kapten pesawat. Saat ini kita sedang mengalami turbulensi. Jadi aku harap semuanya tetap berhenti. Kira-kira gak apa, ya? Terima kasih. Oh, cuacanya kelihatannya tidak bagus. Menara pengawas, ini Mega 919. Karena cuaca yang tidak stabil, aku menaikkan ketinggian hingga 30 ribu. Diterima, 919. Oh, ada apa ini? Di sini menara pengawas, 919. Bagaimana statusmu? Darurat, darurat. Ini 919. Kami mengalami masalah. 919. Harap resfak. Ganti. 919. Beritahu aku, Mary. Apa yang sedang terjadi? Sebuah pesawat komersil yang sedang menuju Bandara Mega tiba-tiba saja menghilang dari radar. Pesawat terlihat beberapa menit yang lalu. Tapi sekarang tidak ditemukan. Seluruh pesawat? Nah, aku tidak mau ikut. Aku tidak mau. Hei, Senna. Kenapa tidak kau lepaskan saja dia? Enak saja, tidak bisa. Mary menyuruhku untuk membawa Theo ke aula kedatangan. Theo. Ketua tim, aku protes sekarang dipaksa menemui kakakku. Theo, dengar aku baik-baik. Pesawat yang ditumpangi kakakmu kehilangan kontak dengan pengawas udara. Apa? Lalu, lalu, lalu di mana pesawat kakakku sekarang ini? Katakan. Kami belum mengetahui lokasinya. Apa pesawat yang sudah melakukan pendaratan darurat atau masih terbang? Kami sama sekali tidak tahu. Huh? Theo, kau masih di sana? Profesor Jung, berikan aku perintah. Biarkan aku membantu kakakku. Baiklah, Titan sedang dalam perjalanan ke bandara sekarang. Dan aku juga mengirimkan drone. Begitu drone menemukan lokasi pesawat di mana berada, aku ingin keadaan ini segera diatasi. Siapa? Tugas kita adalah menyelamatkan mereka. Berangkat! Terima kasih telah menonton! Aku tidak percaya ini terjadi. Menurutmu pesawat ini akan jatuh? Semuanya harap tenang. Agar kita bisa selamat, kita harus mengikuti petunjuk dari awak pesawat. Kau siapa berani memberi perintah pada kami, huh? Aku adalah petugas pemadam internasional. Walaupun jika terjadi masalah di pesawat, selama kita mengikuti petunjuk, ada kemungkinan besar kita akan diselamatkan. Itu keyakinanmu. Tapi kenapa kami harus percaya padamu? Ibu, aku takut. Lihat itu. Fire Robo dalam perjalanan. Semua Fire Robo akan dilamatkan kita. Hidup Fire Robo, Fire Robo. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampaju. Kalian berdua siaga ya? Siap! Mertahanlah kak. Karena aku akan datang mengelamatkan. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton